Orang yang mengalami baruan kejiwaan itu adalah ranahnya PSB Nah ini nanti kita akan coba lihat apakah benar seperti itu atau tidak Kita akan sedikit mengukas dulu apa sih psikososial ini Psikososial ini adalah kata baru ya Ya kalau bukan sehari dua hari tapi baru akhir-akhir ini setelah bencana itu baru muncul Atau baru kita malah kata itu psikososial Sebelumnya mungkin teman-teman juga mengerti, memahami Cuman dalam pelaksanaannya atau dalam proses layanannya Belum bisa membedakan antara dunggungan psikososial dengan terima psikologis yang lainnya Psikososial ini berasal dari dua kata Psiko dan sosial Kalau sosial, kalau lebih pisah ini mungkin teman-teman sudah paham Jadi psiko itu lebih ke internal Internal pikiran, perasaan, nilai, kepercayaan yang diambil individu Jadi lebih ke internal dari dalam diri kita Sedangkan sosial ini eksternal, hubungan antara individu dengan lingkungannya Jadi kalau bisa diartikan, psikososial ini adalah hubungan dinamis antara aspek psikologi dan sosial Di mana masing-masing saling berinteraksi dan mempengaruhi secara berkelamin Sebagai contoh misalnya ini, teman-teman pernah nonton bandut ya? Atau pernah nonton konser, konser musik itu? Hadron, Hadron Jadi ada seorang penyanyi, dia memainkan musik, dia tampil di panggung kemudian dia terjatuh Mungkin secara, secara luka mungkin tidak terlalu parah ya, tidak terlalu parah ya Tidak terlalu parah ya, belajat apa-apa Tapi apa, malunya tuh disini gitu, malu Sakitnya gak sebarang apa, tapi malu Dan itu akan berpengaruh ketika besok lagi dia akan diundang di desa yang sama dia kan berpikir Udah, dulu saya tengah jantung bisa, nanti masih padanya gak ya, pakai baju lain ah gitu Kemarin kunci satu, sekarang kunci dua Masih ada upaya Masih ada upaya-upaya untuk mengurangi kejahatan Jadi, masih berpikir, masih itu berasal dari internal kita Internal kita takut, kemudian cemas Tapi itu akan berpengaruh pada hubungan sosial Begitu juga kalau misalnya kondisi sosial yang sebetulnya itu tidak berpengaruh ke kita Misalnya nih, sekarang baru rame, bukan saya, kemarin-kemarin itu baru rame tentang Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan Dan lain sebagainya itu lingkungan kita Meskipun kita sebelumnya tidak ingin ikut-ikut, tapi itu akan berpengaruh pada pikiran kita Berpengaruh pada internal kita Jadi, apa yang terjadi di lingkungan atau sosial itu akan berpengaruh pada internal Ada psiko, kalau di sini ada psiko dan sosial Jadi, yang di luar itu akan berpengaruh dan yang di dalam juga akan berpengaruh berluar Jadi, ada hubungan dinamis antara psiko dan psikologi dan sosial Di mana masing-masing ini akan saling berhubungan Ini psikosoial, apa itu psikosoial Kemudian, kalau tadi psikosoial, dampak psikosoial, apa itu dirahkan? Dampak psikologis apa, dampak sosial apa? Dampak sosial, kira-kira apa dampak sosial? Atau dampak psikologis dulu, dampak psikologis? Mentiri Tadi, masyarakat ini sudah Mentiri Masyarakat ini, masyarakat ini Kalau, tapi psikosoial, kemudian kalau dampak Sampai psikologis Dampak yang mempengaruhi pikiran, pihatinan, perasaan, dan berlaku Terima kasih Di sini kan, R我們 Ini kind Sampai Di sini Sampai Siapa? bagian keluarga teman masyarakat ketihan masyarakat jadi dampak-dampak yang berpengaruh pada lingkungan sosial kalau tadi psikologis itu dampak yang berpengaruh pada pikiran kalau sosial itu lebih berpengaruh pada lingkungan sosial baik dengan keluarga masyarakat lingkungannya ini hubungan sosial ini merupakan suatu pendekatan kepada para penyintas bencana kita udah sepakasin penyintas bencana bagi alam yang bertujuan mendorong ketahanan ini memang tadi seperti yang disampaikan oleh rusli jadi kita melakukan pendekatan kepada penyintas yang bertujuan mendorong ketahanan jadi disini tidak ada yang namanya menyembuhkan orang trauma menyembuhkan orang gangguan jiwa jadi kita lebih ke mendorong ketahanan individu dan masyarakat kemudian bertujuan untuk kembali ke kehidupan normal memfasilitasi partisipasi masyarakat yang terkena dampak untuk mencapai pemulihan dan menjaga dampak kelanjutan dari situasi yang traumatis jadi disini kita lebih ke mengajak mereka memfasilitasi mereka untuk kembali ke kehidupan normal jadi sama sekali tidak ada tujuan atau disini langkah-langkah untuk menyembuhkan trauma atau menghilangkan trauma atau menyembuhkan sakit karena biar punya jiwa nah ini yang perlu di garis bawah bahwa dukungan psikosoial ini bukan terapi psikologis atau psikiatris jadi bukan terapi psikologis atau psikiatris dan bukan juga terapi bagi kederita keseluruhan jiwa jadi kalau kita menemukan kasus-kasus seperti ini yang membutuhkan terapi psikologis atau kasus klinis kita harus menambahkan sistem peruncukan ini di luar kewenangan tim penghubungan psikosoial nah teman-teman secara normal ya secara normal ada jumlah manusia ini sebenarnya manusia sudah punya sesuatu hubungan sendiri ya jadi ini orang ya dalam kondisi normal dia akan terhubung dengan keluarga orang tua teman-teman yang terhubung secara normalnya manusia yang punya sistem terhubung seperti ini ini teman-teman ada pacar mantan yang masih mendukung jadi ini sistem perhubungan yang secara normal dimiliki oleh orang ada situasi seperti ini namun ketika dalam situasi bencana atau dalam situasi tidak normal bisa konflik bisa bencana ini bisa jadi bila dia kehilangan anggota luarga sistem perhubungannya akan bilang dia kehilangan orang tua atau misal juga dia kehilangan tetangga yang biasanya kalau pagi-pagi dibangkan sama tetangga tapi karena pasca bencana dia kehilangan yang terhubungannya atau harus terpisah yang satu fungsi disampilkan yang ini yang satu fungsi disampilkan jadi hilangnya sistem perhubungan yang selama ini sudah ada teman yang biasanya kalau lagi pusing capek ngajak teman ini dalam situasi bencana bisa jadi kita kehilangan terhadap sistem perhubungan kita nah ini yang sebetulnya menjadi tugas dukungan psikososial adalah disini jadi kalau misalnya kita teman-teman melihat pada saat situasi bencana kemudian kita mengundang mengajak anak-anak berkumpul kemudian kita menyanyi bersama kita bermain bersama itu tidak sesederhana oh ini kita mau menghibur ya kita mau menghibur jadi disini kita mau fasilitasi mereka untuk terhubung dengan lingkungan sosial kenapa lingkungan sosialnya karena tadi hubungan dinamis antara psikologis dan sosial jadi ketika sosialnya kita bentuk lagi kemudian kita kembalikan lagi ke hubungan sosialnya secara alami juga akan mempengaruhi kondisi psikisnya jadi yang bisa kita lakukan adalah segitu kemudian dalam memberikan dukungan sosial ini juga tidak tidak sembarangan sembarangan dalam artian beberapa kali ketika kita bertugas di bencana beberapa tempat atau beberapa provinsi itu belum memiliki sumber daya yang sudah terlatih di bidang rumah sosial ketika kita masuk kemudian kita koordinasi kita request kita butuh sekian orang oh ya untuk KSP ini bisa nyanyi ini bisa nyanyi wah ini bisa muncul ini bisa muncul jadi kadang kita hanya diberikan orang-orang yang dianggap kalau KSP itu ya yang bisa nyanyi bisa muncul bisa apa lagi bisa ketawa gitu ya padahal sebenarnya tidak sesederhana itu ada beberapa prinsip yang kita pegang dalam melakukan dukungan sosial jadi ke depan ketika nanti teman-teman bekerja sama atau bekerja bergabungan dengan teman-teman dukungan sosial semoga nanti merekrut rela-rela untuk dukungan sosial ya harapannya paling tidak ada prinsip apa itu dukungan sosial jadi tahu apa yang dilakukan tidak hanya apa ya tidak hanya melihat Bu kalau KSP nyanyi-nyanyi yaudah nyanyi-nyanyi terus dari Allah sampai akhir kumpul nyanyi terus ya ini tujuh prinsip dukungan dan tidak ada tujuh prinsip kalau mirip sini dukungan sosial kita juga ada tujuh prinsip ada tujuh prinsip nanti kita akan beras satu-satu yang pertama adalah bagian integral dari siklus penambulan rencana jadi dukungan siklus sosial ini sebetulnya tidak hanya diberikan pada saat rencana saja tapi bisa juga diberikan pada masa normal seperti ini contohnya adalah kegiatan-kegiatan siko edukasi kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang reaksi-reaksi normal dalam situasi yang tidak normal jadi misalnya kayak kita memberikan edukasi kepada masyarakat ini loh reaksi-reaksi yang muncul umumnya pasca rencana jadi kalau misalnya ada yang kehilangan kemudian-mudian menangis tidak sedih ya apa lagi teriak-teriak itu adalah hal yang normal jadi jangan menganggap bahwa ini stres ini kejiwa kemudian terapi harus trauma mending dan lain sebagainya jadi informasi-informasi seperti itu yang bisa diberikan di pada masa pra atau pada masa normal seperti ini kemudian pada saat rencana juga tentunya yang selama ini kita tahu ya dukungan-dukungan yang kita berikan dan pada pasca ini lebih ke pemulihan-pemulihan yang sifatnya meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat jadi dukungan psikososial ini bisa dilakukan di semua ya kesemua tahakan atau di semua fase dalam penambangan rencana nah ini sebuah prinsipnya adalah upayakan agar sempatnya kembali ke kehidupan normal jadi kita harus tahu kenapa pada saat masuk kita harus banyak melakukan assessment apa sih kebiasaan masyarakat setempat apa kegiatan rutin masyarakat setempat ini salah satunya adalah supaya kita bisa memfasilitasi mereka untuk secepatnya kembali ke kehidupan normal kehidupan normal mereka apa biasanya misalnya oh kalau ibu-ibu itu setiap malam Jumat ada apa ya sinan misalnya kemudian kalau anak-anak ya setiap hari sekolah setiap sore ada TPA setiap minggu mungkin ada sekolah minggu dan lain sebagainya nah upayakan mereka untuk kembali secepatnya untuk kembali ke kehidupan normal mereka anak-anak bermain kegiatannya tapi banyak sekali yang apa namanya kasus-kasus yang kita temukan itu adalah bagaimana mau bermain gitu tempat bermainnya sekarang udah dipakai buat dicintai dan temen-temennya udah disuruh dirumah apa dirumah suruh bantuin orang-orang untuk membersihkan rumah dan lain sebagainya jadi ini salah satu kenapa anak-anak tidak disuruhkan yang ajak mereka untuk kegiatan seperti biasanya bermain kemudian belajar kelompok kemudian TPA dan lain sebagainya karena kita di ini orang baru bencana orang diajak belajar gitu ya lagi bencana orang diajak TPA biarkan mereka apa namanya merilis kesedihannya padahal kita mewadai mereka untuk secepatnya kembali ke kehidupan normal karena tadi kegiatan-kegiatan ini tidak hanya sekedar mereka untuk beraktifitas tapi ketika mereka berkumpul mereka akan mendapatkan sistem hubungannya lagi seperti ibu-ibu kita ajak mereka untuk bergabung kalau ibu-ibu itu kan ya memasak ya kegiatan sehari-harinya jadi bosip gitu ajak mereka untuk berkumpul kemudian membantu dapur umum misalnya di dapur umum itu mereka tidak hanya sekedar memasak enak atau enggak tapi mereka bisa bertemu dengan teman-teman sublayanya teman-teman sama-sama fps api pelitian kualitatif dengan robot berbubuh discusi Jadi kegiatan-kegiatan itu hanya sarana Tapi apa sih yang bisa kita ambil manfaatnya disitu Sama seperti kita mengajak mereka untuk berkumpul Membuat satu kerajinan apa ya Membuat satu kerajinan itu bukan berarti Nanti kerajinannya bagus-bagusan gitu Siapa yang paling bagus, siapa yang gak bagus Siapa yang berbakat, siapa yang gak Tidak sekedar itu Tapi bagaimana mereka berkumpul Bertemu lagi dengan teman-teman satu sebelahnya Teman-teman ibu-ibu ya Kalau ibu-ibu ya Ibu remaja ya remaja Jadi mereka bisa saling ngobrol Dan ibu-ibu itu biasanya Kalau udah ketemu ya di ngobrol Hal-hal kecil saja yang dirasakan itu akan diungkapkan Oh gak, bagi saya tunggu sini tuh Ya sapi loh Apa aja diomongin Kedapak dengan sapi Kemudian Informasi dan psikoedukasi reaksi normal dalam situasi Tidak normal Jadi informasi-informasi tentang Reaksi-reaksi normal Jadi kita mengajak ibu-ibu berkumpul Kemudian kita sampaikan bahwa Reaksi-reaksi yang muncul misalnya Takut, sedih, merasa kehilangan Itu adalah reaksi yang normal Jadi jangan khawatir Kalau misalnya saat ini Pada saat Setelah bencana Mereka mengalami reaksi-reaksi segeri itu Sedih Ya gimana Sini orang kehilangan gitu ya Rumahnya hancur Masa ketawa-ketawa gitu ya Jadi itu adalah reaksi yang normal Dalam situasi yang tidak normal Kecuali tidak ada apa-apa Dia teriak-riak sendiri Nangis lagi ya Mungkin reaksi yang tidak normal gitu Tapi kalau memang ada pemicunya Kemudian menangis, sedih Itu adalah reaksi yang normal Teman-teman pernah putus sama pacarnya gak? Atau Tidak-tidak Tidak-tidak Pacarannya gak pernah Bukan bener-bener Bukan 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 Kalian kalau mau bikin Ya gue Tangan dia deh Yang ditutup Tentalah yang mau putusnya Iya Itu adalah Kalau misalnya diputus sama pacarnya Atau ditindalin Dijindalin sama pacar Pertama ya Atau ya Dijindalin sama mantan Kemudian Tidak lulus Sekolah Misalnya Atau kehilangan suatu Benda dan lain sebagainya Itu adalah Situasi-situasi yang tidak normal Jadi kalau kita mengeluarkan reaksi-reaksi Misalnya sedih Marah Kemudian Apa Nangis Itu adalah reaksi yang Normal Atau kehilangan anggota keluarga itu adalah Reaksi-reaksi yang normal Jadi ini adalah Menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat tentang Reaksi-reaksi normal dalam situasi yang tidak normal Dan ini tidak hanya dilakukan pada masa Tahap berulat Misalnya juga pada masa normal seperti ini Dan melakukan Sekoedukasi pada masyarakat Bahwa Ketika masyarakat mengalami suatu Kondisi yang tidak normal Tidak harus berencana ya Misalnya Melihat kecelakaan Atau anggota keluarga yang kecelakaan Atau kehilangan suatu barang Dan lain sebagainya Kemudian muncul Reaksi-reaksi yang Sebedih kegelangan dan lain sebagainya Itu adalah reaksi yang normal Nah diberikan bersama program Kalau mobil berlaku Apa namanya ada logonnya PMI Mereka tidak mau tahu Apakah itu mau dukungan sosial Mau Apa kek Yang pasti Mereka tahunya dari PMI Dan mereka butuh bantuan berupa Barang Berupa bahan makanan Air dan lain sebagainya Begitu kita datang Maaf pak kita tidak membawa Karena kita bukan dari Bagian distribusi Mereka tidak mau tahu Ya tahunya dari PMI Kalau PMI ya harus bawa Bantuan Kita tidak bisa memaksa masyarakat Untuk memahami Siapa kita Ketika kita keluar Masuk ke suatu masyarakat Bawa logo PMI Kita harus menerima semua Harapan masyarakat Nah ini Salah satu Cara untuk Apa ini Strateginya adalah Kita bisa Diberikan bersama Dengan program bantuan bantuan lain Yang biasa kita lakukan adalah Dengan teman-teman distribusi Atau teman-teman aksesmen Teman-teman distribusi Biasanya kalau distribusi PMI itu kan Kita Kupon dulu ya Kita berikan kupon Kemudian Nanti akan dipanggil satu-satu Nah sambil menunggu Kita pastikan bahwa Kita yakinkan bahwa Kalau mereka sudah pegang kupon Mau diambil terakhir Juga pasti akan dapat Mereka pasti akan dapat Jadi tidak Khawatir kalau Nah itu kehabisan Karena kalau mereka sudah Pegang kupon Mereka pasti akan dapat Nah disini Waktunya kita Mengajak mereka ya Mungkin kita bisa melakukan Pertolongan pertama psikologis Atau psikologi First aid Bisa kita nyituhnya PFA gitu ya Psikologi first aid Atau kita bisa Biasanya ibu-ibu Atau berdoa ke pakil nantri Ada anak-anaknya Kita kumpulin anak-anaknya Biasanya pendekatan kepada Anak-anak itu akan lebih mudah Kita akan bisa melihat Ada anak-anak yang Mau begitu kita Ajak berkumpul Mereka mau Ada yang harus sama Ibu-ibunya Ada yang pendirian Ada yang aktif sekali Nah ini kita bisa Bertanya juga Pelakukan asesmen disini Pak bu itu ada Anak itu Dari tadi pendirian Berlaku sama ibunya Memang biasanya seperti itu Kok buah Biasanya itu Bia kesini Berarti ada perubahan pilah Itu adalah salah satu Cara aja untuk melakukan asesmen Atau Dia terlalu aktif Semua orang ditutupin Kok 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 Itu memang biasanya seperti Enggak Berkaitnya perlu amir-amir ini Ini ada perubahan pilah Tapi kalau misalnya pendiam Kemudiannya Jumatnya disuruh Aku pendiam Ketika ditanya Biasanya seperti itu Berarti aman Jadi diberikan bersama Program lantuan kita lain Nah selama ini juga Kemarin di Rombok Dan di Palu Kita bergabung dengan Teman-teman yang Ketika mobile klinik ya Mobile klinik Kita selalu Apa bergabung dengan mereka Karena saat mobile klinik Teman-teman bisa melakukan Kadang-kadang Skological first aid Ada beberapa kasus Yang kita temukan Itu adalah Beberapa kali kita Kita menuju ke tempat yang sama Ada beberapa Lansia gitu ya Setiap kali PNI datang Dia datang periksa Di kasih obat Belang Besok lagi datang Dia datang lagi Dia datang lagi Periksa lagi Padahal gak sakit gitu Dan itu beberapa kali terjadi Nah ini Coba kita melakukan PKS A Ternyata mereka Cuma butuh Ngobrol Butuh termenang Ngobrol Tidak sakit Tensinya juga Normal Mereka cuma butuh Ketemu sama temen-temennya Kemudian Butuh ngobrol Butuh Didenarin Jadi Beberapa kali Terjadi dulu Waktu dipadang Seperti itu Setiap hari datang Padahal Gak sakit Dikasih obat Ditamin Besok lagi Karena obatnya masih Gak dikasih gitu ya Tapi dia datang terus Priksa-priksa Karena dia butuh Hanya ternyata butuh temen ngobrol Yang biasanya Dia di rumah Ngobrol sama anak-anaknya Tapi karena anak-anaknya sibuk Dengan Apa Membenarkan Rumah Kemudian bersih-bersih rumah Mereka merasa Ditinggalkan Sama anaknya Akhirnya dia Ya itu Datangin klinik Nah ini nanti Yang perlu diidentifikasi Ketika Pada Saat Ngobrol klinik Kemudian Ada orang yang datang Datang Apakah Membenar-benar sakit Atau Sebetulnya Cuma Membutuh Temen ngobrol Ini sering Sekali Nah ini Petugas Memiliki Ketampilan Teknis Dasar Hukum Sosial Ini Yang tadi Disampaikan Untuk Melakukan Aktifitas Hubungan Sosial Atau Membunyikan Pelayanan Itu Tidak Sekedar Orang Yang Bisa Apa Bisa Lucu Atau Bisa Nyanyi Harus Minam Punya Keterampilan Berdasar Hubungan Sosial Tujuannya Apa Tidak Hanya Sekedar Kalau PSP Berarti Membunyikan Anak-anak Nyanyi Nyanyi Membunyikan Anak-anak Pelangi Bermain Tapi Harus Tahu Tujuannya Apa Mengajak Mereka Belajar Dulu Pernah Beberapa Apa Beberapa Kegiatan Itu Asal Mengumpulkan Anak-anak Kemudian Membuat Lomba 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 Padahal Kalau Lomba Itu Ada Ada Kalah Adalah Anak-anak Itu Mereka Tidak Belum Memahami Konsep Kalah Jadi Tahunya Kalau Yang Disana Dikati Bisa Ya Saya Harus Dapet Kalau Disana Dapet Hadian Saya Harus Dapet Nah Ini Yang Akhirnya Malah Jadi Ribut Pada Saat Lomba Kemudian Ada Yang Kalah Ada Yang Nangis Karena Dia Tidak Dapet Hadian Ini Konsep Lomba Ini Sebaiknya Tidak Dilakukan Pada Masa Kalo Berburat Apalagi Untuk Anak-anak Memiliki Keterapian Teknis Dasar Keterapian Sikosial Nah Ini Kenapa Pentingnya Briefing Di Awal Jadi Kita Selalu Melakukan Briefing Sikat Untuk Teman-teman Relawan Lokal Jadi Kalo Misalnya Seperti Di Lombok Kita Tanya Apakah Mereka Sudah Punya Dukungan Sikosial Atau Relawan Yang Sudah Spesialisasi Dukungan Sikosial Ada Satu Tapi Dia Tidak Saksif Akhirnya Kita Merekrut Kemudian Kita Harus Membekali Dulu Paling Tidak Apa Dukungan Sikosial Kemudian Bagaimana Memberikan Layanan Dukungan Sikosial Tujuannya Apa Kemudian Kita Dampingi Dalam Pelakukan Meskipun Demikian Masih Banyak Yang Menyibutnya Trauma Healing Atau Terapi Psikologis Dan Sebagainya Jadi Ini Dampingi Diberikan Segera Dengan Prinsip Transparansi Dan Pelibatan Masyarakat Dalam Kota Cepada Lokal Jadi Dalam Perencanaannya Ini penting Kita Selalu Melibatkan Masyarakat Jadi Tidak Besar Kita Datang Misalnya Kita Mau Ditugas Di Bencana Kita Sudah Besok Saya Kesana Saya Mau Ngadai Ini Ini Itu Tidak Besar Jadi Untuk Dukungan Sikosial Sikosial Bagaimana Perencana Apa Apa yang Akan Kita Lakukan Ini Kita Susun Bersama Dengan Masyarakat Jadi Kita Harus Menyesuaikan Dengan Konteks Lokal Konteks Budaya Lokal Ada Di Beberapa Tempat Yang Misalnya Kita Mengadakan Senang Untuk Ibu Atau Untuk Remaja Ada Di Satu Tempat Yang Memang Merespon Dengan Baik Mereka Senang Tapi Ada Beberapa Tempat Yang Ternyata Itu Tidak Boleh Dilakukan Senang Aura Senang Itu Membuka Aura Itu Hanya Bergedok Untuk Kesehatan Tapi Membuka Aura Ini Beberapa Tempat Ada Jadi Kita Tidak Boleh Memaksakan Suatu Kegiatan Atau Ketika Kita Datang Kita Sudah Memberikan List Kegiatan Yang Kita Membuat Perencanaan Bersama Dengan Masyarakat Apa Kegiatan Rutin Masyarakat Kebiasaan Masyarakat Apa Nah Disitu Kita Mengajak Masyarakat Untuk Sama-sama Merencanakan Kegiatan Jadi Tidak Kita Yang Diberikan Kegiatan Tapi Mereka Apa Ya Mereka Merasa Membutuhkan Kegiatan Itu Kemudian Mereka Merencanakan Dan Kita Hanya Memfasilitasi Perlu 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 Dib splashing Terima Batasannya Bahwa Kita Tidak Bisa Memberikan Terapi Klinis Kita Tidak Bisa Memberikan Treatment Psikologis Jadi Kalau Kita Menemukan Kasus Kasus Yang Memang Diluar Ranah Kita Itu Kita bisa Melakukan Sistem Peruncukan Dan sistem peruncukan ini lebih bagus kita jalin memang pada masa normal seperti ini Kalau sekarang sudah, kalau dulu untuk membangun jejari kita harus mencari pada saat kejadian bencana Kita tahu di rumah sakit ini atau di bus kusmas ini atau di klinik psikologis ini kita datangin satu-satu Tapi kalau sekarang lebih mudah karena kita ada cluster ya, ada cluster Jadi ada grupnya juga, kalau kita menentukan kasus klinis kita bisa siap di grup kemudian oh ya kami mengenai itu Kita tidak meng-referal, sistem referal, kita rujuk Itu lebih mudah harus, kalau dulu itu harus datangin satu pesan Jadi ini perlu dijukung oleh tenaga profesional kesehatan Nah ini prinsip-prinsip dalam memberikan hukuman psikososial Ada tujuh prinsip, nah ini yang ketika nanti teman-teman menjadi koordinator Atau teman-teman nanti juga karena PSP ada di perwada Nanti dalam merekrut atau dalam pelaksanaan pelayanan harus melihat berapa prinsip-prinsip ini Nah ini ada beberapa contoh kegiatan atau layanan dukungan psikosial Ada wadah aktifitasnya dan beberapa contoh kegiatannya Dengan berada bersama penintas dan menjadi pendengar yang baik bagi penintas Nah ini salah satu kegiatan yang mungkin bisa dilakukan, bisa diintegrasikan dengan kesehatan masyarakat Atau pelayanan kesehatan 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 adalah pertolongan-pertolongan psikologis atau PFA Psikologi diversity Ini bisa dilakukan oleh siapa saja Nanti di slide lain nanti akan ada beberapa langkah-langkah dan memberikan PFA Ini yang biasa kita lakukan pada tahap awal Tapi tidak hanya tahap awal saja ini, sebenarnya bisa dilakukan terus-menerus Tapi tahap awal yang bisa kita lakukan adalah PFA PFA ini biasanya kita lakukan pada saat asesmen juga Jadi asesmen kita tidak hanya datang apa yang dirasakan, menulis, bertanya dan menulis Tapi PFA ini adalah apa ya, bisa dikatakan jurus apu untuk menggali semua informasi-informasi dari masyarakat Bahkan tidak hanya masyarakat penintas, tapi juga Misalnya seperti Pak Kepala Desanya Atau Kepala Dusun Jadi mereka ini juga penyintas, mereka juga terdampak Jadi jangan sampai seskipun mereka ini adalah Kepala Desa atau Kepala Dusun Begitu kita datang langsung kita serbu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan data Akan lebih bagus ya, kita menanyakan juga bagaimana kabarnya Apa yang terjadi, apakah dia juga ternyata terdampak Dari anggota keluarga atau rumahnya seperti apa Dampaknya untuk mereka sendiri seperti apa Jadi proses psychological first aid ini Aku untuk menggali informasi-informasi yang ada Bisa dilakukan dengan teknik sharing juga Kalau sharing itu biasanya kita tanya satu nanti semua akan menjawab Bergantian, misalnya kalau pada saat kejadian kemarin Lagi gak baik Bu Itu waktu pasti akan berganti aduk ramai ngomongnya Pasar itu, aku baru masak, baru ngobrol Semuanya pasti dengan satu pandangan pertanyaan Tapi mungkin butuh teknik untuk pendekatannya Karena tidak semua orang atau tidak semua orang mau bercerita dengan orang yang baru Jadi teknik untuk pendekatannya Memfasilitasi kegiatan untuk membangun kembali kemampuan yang sudah ada di masyarakat Dalam mengecekkan masalah yang ada Serta meningkatkan kembali kegiatan sosial masyarakat Nah ini yang tadi, kenapa kita perlu menggali informasi-informasi di masyarakat Apa kebiasaan masyarakat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat Kegiatan rutinnya pas 6, pengajian, kemudian TPA dan lain sebagainya Dan disini kita memfasilitasi Jadi melakukan asesmen apa yang biasa mereka lakukan Kemudian kita memfasilitasi Oke?